Halo guys, jumpa lagi di Santos TV pada video kali ini kita akan coba unboxing dan review singkat ini sebuah tripod cuman disini sebelumnya saya ingin tunjukin ya dimana video ini nanti saya akan buatnya menggunakan ini HP Xperia One yang kemarin kita udah bahas juga dimana ini nanti saya akan coba bikin konten menggunakan Xperia One ini konten unboxing singkat tripod ini ya review singkat tripod ini dan saya akan rekam menggunakan aplikasi video pro di Xperia One yang generasi pertama ini dan disini saya Xperia One saya kasih microphone eksternal ya jadi nanti saya live unboxing ngomong dengan mic eksternal yang kecolok di HP nya ini, oke langsung aja ini dia kontennya Halo guys, ini dia unitnya sebuah tripod dimana ini kemarin saya niatnya mau cari tripod yang minimalis dan bisa dibawa kemana-mana yang gak ribet untuk traveling atau untuk jalan-jalan dan kemarin sempat nyari-nyari dan akhirnya pilihan jatuh di ini Ulanzi MT34 ya dimana kemarin ada pilihan lain yaitu Ulanzi yang tipe MT44 tapi akhirnya saya pilih yang MT34 ini karena sedikit lebih kecil ya kalau yang 44 itu memang lebih panjang bisa dipanjangin lebih panjang cuman kayaknya kalau dilipat seperti ini ukurannya masih terlalu besar menurut saya jadi saya putuskan pilih yang MT34 ini dimana ini kayak semacam tongsis cuman bisa dipakai untuk tripod juga nah seperti inilah kemasan box nya ya dan nanti kalau kalian pengen beli juga link nya saya taruh di deskripsi oke langsung aja kita buka ya kita ketahui kalau dari Ulanzi ini memang produk-produknya yang bukan produk murah ya memang harganya lumayan cuman dari kualitasnya saya akui cukup bagus memang ada harga ada kualitasnya dan ini saya coba yang tripod ini tadi nah seperti ini aja kelengkapannya oke warna hitam ternyata tripodnya wah gak kelihatan sama backgroundnya ini oke kayaknya saya ganti dulu backgroundnya ke background putih ya oke dan seperti inilah barangnya ya Ulanzi itu tadi dimana ini adalah sebuah bisa dibilang ini tuh kayak tongsis cuman bisa dipakai tripod dan ini untuk kesan pertama saya cukup ringan oke seperti inilah unitnya ya Ulanzi MT34 barangkali teman-teman kalau mau cari yang seperti ini atau mau yang beli kurang lebih seperti inilah unitnya oke ini kita bisa kendorin nah ini ada seperti ini ada ball headnya ini disini plastik ini plastik plastik tapi ini plastik juga tapi plastik yang keras banget kayaknya terus yang bolanya ini besi ya karena ini dingin banget jadi lumayan kokoh ini dan ini bisa diginiin nah bisa jadi tripod cuma yang saya suka di bagian sini untuk mountingnya ya ini kayak gini bisa dilihat ini pertama pertama disini ini kita bisa atur ya sudutnya angle-nya seperti apa kita kencengin ini untuk ngendorin dan kencengin kemudian disini kayak gini caranya ini oh ya ini ada kayak semacam penutup karetnya kita lepas dulu nah kita angkat gini nah ini adalah bagian mounting untuk smartphone ya jadi kalau mau pasang smartphone disini ini bisa naik turun nah kayak gini ini smartphone disini kemudian disini juga ada untuk ke kamera ya untuk skrup ke holder kamera ini untuk kamera jadi kalau pakai kamera ininya dilipat gini nah ini ditumpangin kamera sedangkan kalau pakai smartphone diangkat gini nah oke lanjut kita coba praktekin ya oke dan seperti inilah kalau kita kasih hp ya nah seperti ini posisinya dan ini bisa kita bikin portrait ya oh iya disini ada lubang hotsu kalau mau naruh aksesoris kita bisa bikin portrait cuman ini saya naruh hpnya kebalik ya nah kalau pengen portrait live ig bikin video tiktok bisa pakai gini cuman ini hpnya kebalik tadi harusnya pergi ke sana jadi ini bisa diposisikan untuk portrait atau landscape kita naikkan lagi aja nah kayak gini kalau dipakai level lock kurang lebih seperti ini ini adalah tongsis sedangkan ini bisa dipanjangin ya nah untuk cara manjanginnya kita kendorin terus kita tarik aja ini nah kita tarik kalau udah cukup kita kencangin lagi nah cukup praktis dan ini bisa di duduk seperti ini dan seperti inilah penampakannya untuk cara masangin ke kameranya kita tinggal masukin aja ya ini kesini kita tempelin terus kita puter yang disini ini saya punyanya cuma komplek kamera sih kalau mirrorless kayaknya kuat juga cuman jangan dipanjangin sampai mentok ya kalau takut jatuh cuman kalau komplek kamera masih aman masih masih oke lah ngevlog pakai komplek kamera kamera pocket ini bisa dikencangin ya kita atur nah kalau kasih kamera seperti ini mantep juga sih nah bisa buat ngevlog atau bikin video konten apalah di luar kalau sambil jalan-jalan gitu daripada ribet bawa tripod dengan ini bisa lebih simple ringan dan juga fungsional ya cukup cukup berguna sekali tripod dari Ulanzi ini sebenarnya tripod sejenis ini banyak banget ya cuman saya pilih yang Ulanzi ini memang saya nyari dari kualitas tapi memang dari harga juga beda sih ini tripod harganya lumayan sih untuk sebuah tripod mini seperti ini yaitu 200 ribuan 210 sampai 240 lah kurang lebih nanti linknya saya taruh di deskripsi ya barangkali kalian mau beli juga oh iya saat kelipet gini tripodnya ini panjangnya sekitar 25 cm lah sekitar 25 cm aja dan sedangkan kalau saat berdiri maksimal seperti ini itu panjangnya sekitar tinggi dari tanah sekitar 77 cm jadi lumayan buat bikin konten masih cukup oke pakai smartphone maupun kamera tapi kalau untuk kamera pocket segini masih lumayan aman cuman kalau mirrorless bisa cuman jangan ditinggiin seperti ini ya karena takutnya ambruk atau jatuh dipendekin pakai mirrorless masih bisa menurut saya ini masih cukup kokoh oke mungkin segitu dulu ya video kali ini semoga bermanfaat ya dan kalau kalian masih ada pertanyaan tulis aja di komentar sampai jumpa di episode video berikutnya sekian dan terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati